Dalam kegiatan sosialisasi ini, Ketua Bawaslu Tanjum Pinang mengatakan Untuk berjalannya dengan baik pelaksanaan pemilu 2024 mendatang Perlu adanya dari media sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat Untuk bisa melakukan pemilu dengan jujur dan adil Muhammad Zaini, Ketua Bawaslu Kota Tanjum Pinang mengatakan Untuk menjamin keamanan para pemilih dalam menginformasikan kepada pihak Bawaslu Bahwa adanya terjadi kecurangan di pemilihan nantinya Tidak perlu khawatir dengan keselamatan Anda Sebab Bawaslu bersama TNI Folia akan memberikan perlindungan yang terbaik bagi saksi tersebut Tim yang ada di Sentra Gakundu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Kemudian kami secara langsung berkomunikasi dengan pihak Kepolisian Meminta bagaimana memberikan perlindungan kepada saksi Maupun kepada pelapor yang menyampaikan terhadap adanya dugaan pelanggaran Insya Allah mudah-mudahan kita percaya dan yakin Ketika niat kita baik dalam rangka menegakkan keadaan pemilu Dan dalam rangka kita menjaga kualitas pesta demokrasi Dan kerjasama dengan semua pihak Semuanya dapat terlaksana dengan baik Ia menambahkan untuk itu media perlu sebagai otombak Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Agar bisa memilih pemimpin dengan hati nuraninya Tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun Apabila masyarakat menemukan kecurangan dalam pemilihan tersebut Tidak perlu takut untuk melaporkannya kepada pihak terkait Karena akan dilindungi dan didampingi sampai pemasalahan itu tuntas Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!